Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri dan di video kali ini kita akan membahas bicara tentang akutasi jadi teman-teman, di video kali ini kita membahas terkait dengan modul baru yaitu terkait dengan piutang WSL kenapa? karena modul kali ini sudah banyak banget yang request dari teman-teman kita pada kesempatan kali ini, saya sudah menyusun modulnya saya sudah menyusun eksersisnya, akan saya share kepada teman-teman sebelum kita masuk ke modul, setiap biasa, teman-teman bisa download dulu modulnya ya di kolom deskripsi ada juga soal eksersis untuk teman-teman yang nanti akan teman-teman kerjakan setelah paham betul terkait dengan modul kali ini nah teman-teman, di modul kali ini sebenarnya ada 2 topik topik pertama adalah terkait dengan piutang WSL sederhana yaitu melalui 2 pihak saja, pembeli dan penjual dan bagian kedua terkait dengan pendiskutuan atau melalui pihak ketiga dan karena itu juga, maka videonya akan saya split teman-teman di part 1 dan part 2 di part 1 ini kita hanya akan berbicara terkait dengan WSL yang sederhana yaitu melalui 2 pihak saja dan kita itu cerita terkait dengan transaksi jual beli saja supaya teman-teman paham konsepnya dulu di video selanjutnya baru kita membahas terkait dengan pendiskutuan atau yang bisa dikatakan lebih ribet sikitnya lah sikit saja tapi sih, lebih ribet sikitnya saja nah, sebelum kita masuk ke modulnya alangkali BNI teman-teman teman-teman menguasai dulu jumlah penyesuaian ada 2 poin yang harus dikuasai yaitu yang pertama adalah pendapatan yang masih harus diterima itu AJP-nya adalah yutang pada pendapatan dan yang kedua adalah beban yang masih harus dibayar yaitu AJP-nya beban pada hutang nah, jika teman-teman sudah menguasai hal ini ini akan lebih memudahkan kita untuk mengerjakan soalnya kalau teman-teman masih belum jago belum gitu bisa teman-teman boleh cek video saya dulu terkait dengan AJP dilatih dulu supaya nanti di video kali ini tidak begitu kesulitan ya, karena dia itu kan step by step kalau teman-teman langsung loncat ke modul yang lebih susah nanti pening harus step by step ya sebelum saya masuk ke contoh soalnya, saya jelaskan dulu teorinya dan teori ini penting banget supaya teman-teman mudah mempelajarinya ya, ketika saya katakan piutang WSL pertama-tama yang kita highlight itu adalah WSL-nya apa sih WSL itu? teman-teman jangan pikirnya jauh-jauh banget jangan sulit dulu jangan kayak ribet banget jangan sebenarnya WSL itu simple banget kok WSL itu sebenarnya hanyalah sebuah alat bukti saja teman-teman ya, alat bukti yang dibuat oleh si pemberi WSL ini misalnya ini saya pemberi WSL atau saya membuat WSL-nya saya membuat buktinya buktinya itu apa? eh, ini WSL ini ya, bukti yang berisi terkait dengan sejumlah uang misalnya 10 juta nih berisi juga jangka waktu ya, pertama sudah ada isinya uang di WSL-nya yang kedua terkait dengan jangka waktunya juga ada jangka waktunya berapa hari baru bisa saya lunasi dan yang ketiga berisi suku bunganya boleh berbunga, boleh juga tidak berbunga setelah saya buat WSL tersebut WSL tersebut akan saya berikan kepada si penerima WSL jadi WSL ini bisa dikatakan sebagai alat pembayaran bisa juga sebagai bukti bahwa saya akan menyerahkan sejumlah uang pada waktu yang ditentukan bisa juga dan misalnya nih, saya pemberi WSL saya juga harus menerbitkan promise apa sih itu promise? mungkin teman-teman sering dengar dari dosen teman-teman ya atau guru teman-teman promise itu adalah sebuah surat surat pernyataan dari saya juga bahwa saya akan melunaskan WSL tersebut tadi WSL itu apa? WSL itu kan berisi terkait dengan berapa jumlahnya tempo waktunya suku bunganya diselingi oleh promise promise ini apa? surat yang menyatakan bahwa saya akan lunasi janji saya di WSL tersebut kepada siapa? itu disitu teman-teman kepada PTX misalnya itu kalau pihak saya sebagai si penerbit atau pemberi WSL dan ketika saya menerbitkan WSL tersebut itu berarti namanya WSL bayar kenapa? karena itu kan sebagai alat mengganti saya membayar harusnya saya kasih uang sekarang saya kasih WSL maka namanya adalah WSL bayar nah jadi kalau teman-teman nih misalnya teman-teman yang berhubungan dengan saya teman-teman yang mau mengambil WSL tersebut teman-teman posisinya kan sebagai penerima ya maka teman-teman mencatat sebagai WSL tagih ya namanya itu WSL tagih kalau di saya WSL bayar karena saya mengundangkan alat tersebut untuk membayar sedangkan teman-teman kan mau mengambil kepada saya teman-teman melakukan proses penagihan maka namanya WSL tagih bentuknya sama-sama WSL ya bukan beda WSL bayar WSL tagih enggak itu hanya nama pencatatannya saja ya jadi teman-teman jangan bingung apa sih beda WSL bayar dan WSL tagih ya bentuknya sama sama purchase sama-sama WSL bedanya teman-teman di pihak mana? di pihak pemberi WSL atau di pihak penerima WSL kalau penerima catatannya sebagai WSL tagih kalau pemberi sebagai WSL bayar sebenarnya teman-teman WSL ini juga bukan hanya untuk melakukan proses pembayaran saja enggak sih kalau kita misalnya butuh uang mau pinjem uang pakai WSL bisa juga ini sebenarnya konsep ini sama banget dengan Cek dan Giro zaman sekarang ya tapi Cek dan Giro itu kan enggak ada pakai suku bunga ya enggak ada juga pakai promise atau promissory note enggak ada juga ya tapi kenapa sih perusahaan sekarang itu lebih banyak pakai Cek dan Giro nah ternyata teman-teman kalau Cek dan Giro ini misalnya lalai ya kita lalai nih enggak store uangnya atau uang kita enggak ada di rekening sehingga terjadi kegagalan pemindahan selain kita kena cash dari bank kena biaya banknya di sisi lain kita juga bisa berpeluang masuk ke daftar hitam nasional DHN dimana itu sangat merugikan teman-teman kita itu enggak diizinkan menggunakan klasasi di bank fasas bank gitu ya selama periodnya ditentukan jadi itu kalau untuk bisnis sih rugi banget sangat merugikan makanya itu banyak orang sekarang pakai Cek dan Giro ya tapi kalau mau pakai WSL kalau ada suku bunganya is oke juga sih enggak masalah selama saya bekerja sih saya jarang banget bahkan enggak pernah ketemu case WSL saya enggak tahu juga di perusahaan mana yang pakai WSL tapi selama saya bekerja sih jarang banget tapi karena ini bukan kurikulum sekolah atau lembaga pendidikan enggak apa-apa kita pelajari atau menambah ilmu enggak rugi kok mungkin itu sedikit terkait dengan pengantarnya tentu sudah dapat gambarannya ya terkait dengan WSL jadi berdasarkan yang tadi kita paparkan ilustrasi tadi maka bisa kita simpulkan ya berdasarkan subjeknya itu berarti dia itu bisa dikelompokkan dua ya WSL tagi atau WSL bayar WSL tagi berarti si penerima WSL bayar berarti si pemberi dan juga berdasarkan bunganya ya ada WSL berbunga dan ada WSL tidak berbunga terus teman-teman pasti bertanya nih kok ada WSL yang berbunga kok ada WSL juga yang tidak berbunga sebenarnya kalau misalnya periodenya itu lama banget misalnya di atas 30 hari lah ya 60 hari, 90 hari tentu biasanya itu WSL tersebut berbunga kenapa? karena kan kalau namanya uang itu nilai uang tersebut itu kan makin lama itu kan makin mengecil karena kita ada namanya inflasi ya jadi kalau kita nggak memberikan bunga tentu kita nggak rugi karena uang kita itu semakin kecil nilainya jadi biasanya itu kalau tempo waktunya itu lama biasanya itu dia berbunga tapi kalau tempo waktunya cepat contoh 15 hari 7 hari atau 30 hari bisa jadi sih nggak berbunga gitu teman-teman ya nah sebenarnya teman-teman di dalam modul WSL ini kita itu tidak perlu stress WSL itu hanya dicatat itu sebagai pengganti pembayaran saja bukan menambah pekerjaan kita nggak sih sebenarnya dia itu cuma sebagai pengganti pembayaran saja itu saja sih teman-teman jadi misalnya kalau kita analogikan ya ceritanya bagaimana transaksi tersebut terjadi misalnya poin pertama itu ada transaksi yang terjadi ada penjualan, ada pembelian biasanya itu kan kedua pihak ini saling mencatat yang penjual itu mencatat sebagai pihutang yang pembeli itu mencatat sebagai hutang di tahap kedua akan ada penamanya proses pembayaran ketika dibayar ternyata si pembeli itu melakukan negosiasi melakukan negosiasi untuk melakukan pembayaran melalui WSL jika disepakati maka baik pembeli maupun penjual mereka itu kan mencatat kembali teman-teman pihutang yang awal kali mereka catat oleh si penjual akan digantikan oleh pihutang WSL dan juga pembeli utang yang pertama kali dia catat akan digantikan pada hutang WSL pada poin ketiga ketika WSL tersebut jatuh tempo kan di WSL itu ada jangka waktunya baru mereka akan mencatatkan kembali baik penjual akan menerima kas baik pembeli akan mengeluarkan kas sampai ke tahap ketiga tentu kita harus melihat teman-teman apakah disitu ada adjustment atau tidak apakah dia melewati masa periode buku atau tidak kalau melewati masa periode buku tentu dia harus membuat journal adjustment adjustmentnya apa? berupa suku bunganya kalau memang WSL tersebut ada bunganya kalau tidak ada bunganya ya tidak perlu dibuat AJP nah jadi secara garis besar sebenarnya itu dia itu cuma ada perubahan pada saat proses pembayarannya saja menggunakan WSL jadi kita itu bisa dikatakan mencatatnya itu jadi dua kali kalau biasanya melalui case kan dicatat sekali saja sudah kelar tapi kalau WSL itu harus dicatat dua kali ada serata rimanya sampai pecairannya nah jadi secara garis besar WSL itu hanya di begini saja teman-teman siklusnya kalau pun lewat itu paling ada beberapa case yang luar biasa contoh seperti pembelinya rupanya sampai dengan hari H masih tidak punya uang ya dia minta perpanjangan jangka waktu WSL lagi ataupun pembelinya melarikan diri sehingga kita perlu mencatat kerugian pihutang itu kembali lagi ke materi metode penghapusan pihutang jadi sebenarnya kalau secara normalnya itu hanya tiga tahap saja pertama ketika proses transaksi kedua proses serata rimah jika tidak dilakukan secara case ya serata rimah dan yang ketiga adalah proses pencairan hanya tiga poin ini saya teman-teman harus tahu di WSL ini di dunia kerja kecuali yang saya sampaikan tadi lagi kembali lagi ada case-case luar biasa dan kalau teman-teman sudah menguasai tiga konsep ini saya yakin teman-teman tidak akan punya masalah lagi ketika mempelajari WSL ketika dosen kasih soal terkait dengan WSL saya yakin teman-teman sudah bisa mengerjakannya langsung saja kita masuk ke contoh soalnya terkait dengan pihutang WSL tidak berbunga pada tanggal 1 November terjadi penjualan antara toko X dan toko Y dimana toko X menjual barang berupa flash disk kepada toko Y sebesar 10 juta dan akan dibayarkan pada bulan depan nah ini adalah case pertama teman-teman dimana yang saya katakan tadi terjadi transaksi belum ada di singgung menggunakan WSL atau tidak case kedua setelah itu pada tanggal 1 Desember ternyata toko Y menghubungi toko X bahwa toko Y sedang mengalami kesulitan sehingga dibayar melalui WSL karena toko X dan toko Y sudah berhubungan lama maka toko X menyetujui pembayaran melalui WSL WSL tersebut berumur 90 hari case kedua mereka bernegosiasi akan melakukan proses pembayaran dengan WSL ingat teman-teman yang namanya pembayaran dengan WSL itu harus disepakati oleh kedua pihak ya tidak boleh tiba-tiba terpikirkan WSL karena kalau kita menerima WSL pun kita sekaji WSL tersebut dikeluarkan siapa dan perusahaan tersebut memang bisa bayar gak jangan nanti asal men keluarkan aja rupanya gak sanggup bayar buat apa kita juga gak mau terima dan di cerita ini kenapa toko X mau karena mereka sudah berhubungan lama ya sudah partner lah sudah lama banget jadi sudah percaya gitu jadi toko X mau ya kalau barusan berhubungan mungkin mereka itu gak mau ya karena ini sudah partner lama jadi toko X mau di case ketiga pada tanggal 1 Maret dilunaskan WSL tersebut oleh toko Y nah di case ketiga ini seperti saya katakan teman-teman ini adalah proses pelunasan oke kita langsung masuk ke case 1 case 2, case 3 kita kerjakan jurnalnya kita ke case 1 dulu teman-teman ya pada tanggal 1 November terjadi penjualan antara toko X dan toko Y dimana toko X menjual barang berupa flashdisk kepada toko Y sebesar 10 juta dan akan dibayar bulan depan disini kita mencatat melalui 2 sudut pandang pertama toko X dan yang kedua toko Y kita ke sudut pandang toko X dulu disini toko X melakukan proses penjualan ke toko Y berarti dia itu melakukan proses penjualan kalau penjualan secara kredit apa jurnalnya teman-teman berarti kalau secara kredit piutang dia bertambah ya kalau secara cash cashnya bertambah karena secara kredit piutang dia bertambah piutang bertambah dimana? di debit ya kreditnya apa? tentu penjualan oke sebesar 10 juta nah kalau toko Y apa jurnalnya? dia itu melakukan proses pembelian secara kredit kalau dia beli secara kredit berarti dia punya hutang hutang bertambah di kredit ya debitnya apa? debitnya adalah pembelian pembelian pada hutang 10 juta nah inilah case pertama teman-teman sudah selesai case 1 sudah selesai ini masih normal banget belum ada disinggung terkait dengan WSL masuk case kedua pada tanggal 1 Desember ternyata toko Y menghubungi toko X bahwa toko Y sedang mengalami kesulitan sehingga dibayar melalui WSL karena toko X dan toko Y sudah berumuran lama maka toko X menyetujui pembayaran melalui WSL WSL tersebut berumur 90 hari nah ketika kita tahu teman-teman umur 90 hari disitu kita harus hati-hati teman-teman jadi ketika kita mengerjakan soal WSL itu kita harus perhatikan tanggal nah di 1 Desember terjadi setelah terima WSL berarti kita disuruh pandang toko X dulu jadi pada tanggal 1 Desember dia itu menerima WSL dengan jangka waktu 60 hari berarti pihutangnya itu hilang teman-teman di kredit pihutangnya itu sebesar 10 juta debitnya apa? debitnya muncul lagi yang baru pihutang WSL atau WSL tagi karena di tangan dia sekarang butuh WSL tagi sebesar 10 juta untuk toko Y dia itu mencatatnya itu apa? hutangnya hilang teman-teman di debit karena awalnya kan dia trok di kredit sekarang hutangnya jadi hilang 10 juta tapi di kreditnya muncul baru juga hutang WSL atau WSL bayar jadi sebenarnya ya pada saat-saat terima itu teman-teman pihutangnya itu hilang bukan berarti hilang secara menyeluruh dia cuma mengganti nama akunnya saja awalnya itu kalau misalnya dia itu buat namanya pihutang sekarang menjadi pihutang WSL jadi proses terima itu hanya mengganti namanya saja sebenarnya kuncinya di situ teman-teman ya teman-teman perhatikan ya dia itu kan WSLnya 90 hari sedangkan dia terima terus 1 Desember berarti 90 hari itu kan 3 bulan berarti Desember, Januari, Februari harusnya itu WSLnya itu jatuh tempur di Februari jadi dia itu terima di Desember ini kan dia itu melewati proses tutup buku ya di akhir Desember ya berarti harus ada AJP yang di AJP kan itu apa? bunganya hanya di WSL ini dia itu gak ada bunganya jadi kita tidak perlu membuat AJP-nya perhatikan teman-teman ya kalau dia itu misalnya ada bunga tentu kita harus hitung bunganya tapi ini karena tidak ada bunga jadi kita tidak perlu membuat AJP-nya langsung saja kita masuk ke proses pada saat dia pelunasan pada tanggal 1 Maret dilunaskan WSL tersebut kalau dia gak ada bunganya kita gak capek-capek hitung teman-teman berarti dia itu melunaskan sebesar WSL tersebut kita ke sudut pandang Toko X jadi Toko X itu mencatat bagaimana ketika WSL tersebut dicairkan berarti otomatis kasnya itu bertambah di debit kasnya sebesar 10 juta kreditnya apa teman-teman? kreditnya itu adalah piutang WSL bukan piutang lagi ya tapi piutang WSL kenapa? karena pada serah terima sudah kita balikkan jurnalnya dia itu menjadi piutang WSL jadi piutang WSL sebesar 10 juta atau WSL tagi kita ke sudut pandang Toko Y kalau Toko Y dia itu mengeluarkan uang untuk mencairkan berarti kas dia itu berkurang di kredit sebesar 10 juta debitnya apa teman-teman? debitnya tentu adalah hutang WSL bukan hutang lagi kenapa bukan hutang? karena sudah kita ganti namanya pada saat diproses serah terima jadi hutang WSL atau WSL bayar nah sudah selesai teman-teman untuk WSL yang tidak berbunga jadi untuk WSL yang tidak berbunga itu sebenarnya gampang banget itu seperti hanya menyelipkan WSL saja di dalam jadi sebenarnya nampak di samping ini sebenarnya simple banget kalau dia itu gak ada bunganya teman-teman ya tapi kalau dia berbunga itu agak ribet ribetnya ribet sedikit saja teman-teman gak banyak kita masuk teman-teman ke contoh soal WSL dengan bunga ini soalnya sama percis di soal tadi bedanya kita tambah bunga sedikit case pertama pada tanggal 1 November terjadi penjualan antara toko X dan toko Y dimana toko X menjual barang rupa flash disk kepada toko Y sebesar 10 juta dan akan dibayar bulan depan pada saat bulan depan ternyata toko Y itu kesulitan maka dia itu mau menerimakan WSL bedanya WSL tersebut ada bunga 12% jangka waktunya maik sama 90 hari dan pada tanggal 1 Maret dilunaskan WSL tersebut kita langsung saja masuk ke case pertama case pertama sama dengan yang tadi pada tanggal 1 November terjadi penjualan antara toko X dan toko Y dimana toko X menjual barang berupa flash disk kepada toko Y sebesar 10 juta berarti sudut pandang toko X dia itu menjual dihutang pada penjualan 10 juta sudut pandang toko Y dia itu melakukan pembelian berarti pembelian pada utang 10 juta ya disitu masih gampang ya nah pada tanggal 1 Desember ini case kedua ya terjadi pembayaran melalui WSL atau setelah terima WSL tapi disini harus digarisbawahi dia itu punya bunga 12% setahun ya bukan perbulan ya setahun bagaimana sih jurnalnya ketika dia serah terima sebenarnya itu sama saja teman-teman ya gak ada beda untuk toko X ketika serah terima berarti pihutangnya itu menjadi hilang digantikan oleh pihutang WSL atau WSL tagi berarti jurnalnya WSL tagi pada pihutang 110 juta untuk toko Y hutangnya hilang diganti dengan hutang WSL atau WSL bayar 110 juta nah gimana yang membedakannya teman-teman yang membedakannya itu adalah pada saat proses AJP nah kenapa kita lakukan AJP karena ini dia itu berubah periode teman-teman dari periode sebelumnya ke periode yang akan datang jadi beban bunga ataupun pendapatan bunga yang timbul ya bagi toko X kan ada pendapatan bunga nih ada bunga 12% per tahun bagi toko Y ada beban bunga ya 12% per tahun itu kedua perusahaan ini harus saling meng-adjustment adjustment apanya adjustment bunganya toko X meng-adjustment pendapatan bunganya toko Y meng-adjustment beban bunganya itu semua ya teman-teman di awal tadi saya ceritakan kalau di modul kali ini kita harus menguasai AJP terkait dengan pendapatan yang masih harus diterima dengan beban yang harus harus dibayar jadi disinilah letak AJP nya teman-teman jadi langsung saja kita ke surut pandang toko X karena ini adalah Desember dan jangka waktu 90 hari atau 3 bulan berarti yang kita adjustment itu adalah sebesar 1 bulan hanya bulan Desember kita harus meng-adjustment bunganya perhitungan kita kita harusnya itu sudah mendapatkan pendapatan bunga selama 1 bulan meskipun dibayarnya itu dalam waktu 90 hari ya tapi harusnya itu kan kita sudah jalan 1 bulan jadi itu sudah kita akui sebagai pendapatan maka rumusnya itu adalah 1 bulan per 12 bulan dikali 10 juta atau nilai WSL nya dikali suku bunganya 12% maka kita dapat 100 ribu teman-teman berarti selama periode berjalan pendapatan bunganya itu seharusnya sudah 100 ribu kita mau akui langsung sebagai pendapatan bunga kita maka jurnalnya itu adalah piutang bunga 100 ribu pada pendapatan bunga 100 ribu itu untuk toko X untuk toko Y dia itu kan juga sama ya 1 bulan juga Desember saja jangka waktu WSL nya 90 hari dia sudah berjalan 30 hari sudah 1 bulan maka dia buat itu 1 per 12 dikali 10 juta x 200% sama dengan 100 ribu beban bunga pada hutang bunga sebesar 100 ribu nah disini teman-teman lihat ya kita sudah membuat AJP nya dan ini juga berarti bahwa setiap pendapatan dan setiap bunga yang kita dapat pada periode berjalan diakui pada periode itu juga seandainya teman-teman kalau kita tidak membuat AJP ini AJP di samping maka pendapatan ataupun bebannya akan kita akui di periode selanjutnya tentu itu tidak boleh teman-teman ya itu melanggar prinsip akutansi dimana pendapatan atau beban periode X harus diakui pada periode X juga tidak boleh diakui pada periode Y atau periode selanjutnya nah jadi setelah kita buat AJP nya kita sudah menyesuaikan pendapatan bunga maupun beban bunganya tergantung dari toko X atau toko Y setelah itu teman-teman pada awal periode teman-teman memiliki opsi apakah teman-teman membuat jurnal pembalik atau tidak ini kembali ke teman-teman kita asumsikan teman-teman membuat jurnal pembalik apa sih yang kita balik yang kita balik itu adalah jurnal AJP tadi kalau toko X berarti pendapatan bunga pada pihutang bunga jurnal toko Y hutang bunga pada beban bunga nah pertanyaannya kenapa sih kita balik ya teman-teman dengan kita balik jurnal tersebut nanti pada saat proses pencairannya kita mencatat pendapatan bunganya itu secara full ya secara full sesuai dengan yang didapat tapi kalau tidak kita balik gimana ya tidak masalah juga berarti nanti hutang bunga teman-teman atau pihutang bunga teman-teman itu belum terhapus nanti berarti harus kita jurnal kembali lagi dia nampak lagi di jurnal selanjutnya pada saat jurnal pencairan tapi kalau teman-teman sudah membalikannya di awal nanti di pencairannya dia tidak nampak lagi itu kembali ke teman-teman nanti hasilnya itu di naca saldo di naca saldo setelah penyesuaian sama saja ya saya akan menjelaskannya saya asumsi saya buat saja ini saya buat jurnal pembaliknya ya kita masuk ke proses pencairan ya teman-teman nah ini agak panjang ya karena kita membuat jurnal pembalik maka saya buat proses pencairannya dengan jurnal pembalik kita ke sudut pandang toko X dulu teman-teman pertama kali ya pada tanggal 1 Maret dilunaskan WSL tersebut gimana jurnalnya nah berarti teman-teman toko X pas Maret mendapatkan pencairan WSL tersebut WSL tersebut berapa? 10 juta ya bunganya 12% 90 hari berarti 3 bulan berarti 3 per 12 dikali 12% dikali 10 juta sama dengan 300 ribu nah berarti dia itu memperoleh kas 10 juta 300 ribu debitnya kreditnya apa? piutang WSL 10 juta dan pendapatan bunga 300 ribu meskipun di AJP tadi kita sudah membuat yang Desember tapi karena kita membuat jurnal pembalik otomatis yang Desember ini kita tidak hitung lagi jadi kita hitungnya pada saat pencairan jadi 3 bulan seandainya kalau kita tidak buat jurnal pembalik maka jurnalnya itu menjadi kas 10 juta juga 100 ribu kreditnya apa? piutang WSL 10 juta piutang bunga 100 ribu pendapatan bunga 200 ribu piutang bunga ini dari AJP tadi Desember punya pendapatan bunga 200 ribu dari Januari dan Februari nah disini mungkin tonton paham ya dari sudut pandang toko X jadi tonton boleh memilih mau buat jurnal pembalik atau tidak itu kembali ke teman-teman ya sama-sama benar kok nah terus kita masuk ke toko Y nah bagaimana sih sudut pandang toko Y nah untuk toko Y kita asumsikan dulu dia pakai jurnal pembalik kita hitung berapa bunganya bunganya itu adalah 3 bulan 3 per 12 ya Desember Januari-Februari dikali 12% dikali 10 juta sama-sama 300 ribu sama juga bunganya ya berarti dia keluar kas sebesar 10 juta 300 di kredit kas 10 juta 300 di debitnya apa? debitnya adalah WSL bayar atau hutang WSL 10 juta terus beban bunga 300 ribu nah ini kalau menggunakan jurnal pembalik kalau tidak menggunakan jurnal pembalik maka kasnya tetap 10 juta 200 ribu di kredit debitnya apa? debitnya adalah hutang WSL 10 juta terus hutang bunga 100 ribu beban bunga 200 ribu kenapa hutang bunganya 100 ribu? karena itu dari AJP tadi Desember sedangkan beban bunganya itu yang baru yang Januari dan Februari nah tergantung ke teman-teman membuat jurnal pembalik atau tidak kita asumsikan lah misalnya nih kalau proses pencairannya rupanya toko Y tidak sanggup melunasi hutang WSLnya dan dia itu bisa dikatakan kabur lah menarikan diri sehingga toko X harus mencatat kerugian pihutang bagaimana sih jurnalnya? nah disini kan kita mengerjakan menggunakan 2 metode yang pertama adalah menggunakan jurnal pembalik dan yang kedua tidak menggunakan jurnal pembalik kita bahas dulu yang menggunakan jurnal pembalik kalau yang menggunakan jurnal pembalik itu lebih simple teman-teman kita hanya langsung mencatat saja kerugian pihutang pihutang tak tetagi ya pada WSL tagi atau pihutang WSL nah hanya sebatas itu nominalnya berapa? nominalnya adalah 10 juta nah hanya sebatas itu teman-teman tapi kalau kita tidak membuat jurnal pembalik kan ada AJP yang masih gantung tuh yang pas tanggal 31 Desember kita kerjakan maka AJP tersebut harus kita sesuaikan juga di jurnal pengapusan pihutangnya berarti jurnalnya itu adalah kerugian pihutang tak tetagi 10 juta di debit terus kerugian pihutang bunga sebesar 100 ribu pada pihutang WSL atau WSL tagi sebesar 10 juta dan pihutang bunga sebesar 100 ribu jadi kalau disini kan teman-teman bisa lihat ya pihutang bunganya juga hilang pihutang WSLnya juga hilang jadi sudah kita adjust dan dua-dua itu masuk ke kerugian atau kita rugi terus pertanyaannya Tokoye ada catat? tentu Tokoye tidak akan mencatat ya teman-teman dia itu akan menggantukannya saja tidak mungkin utangnya itu dianggap soal pendapatan lain-lain bisa saja dianggap soal pendapatan lain-lain kalau memang Tokoye sudah mengurangkan statement tidak apa-apa pihutangnya untuk kamu saja tidak perlu diunasi lagi nah itu mungkin saja teman-teman tapi kan mana ada yang seperti begitu ya jadi biasanya itu mereka itu hanya menggantungkannya saja ya biarin saja atau ada kondisi lain misalnya nih Tokoye mengatakan udah biar saja 5 juta 5 juta lagi untuk kamu itu bisa dianggap soal pendapatan tapi ini kan sama sekali tidak diunasi dan dia melarikan diri jadi ya digantung saja lah tidak ada jurnalnya jadi teman-teman sebenarnya ini agak panjang saya tidak tahu ini video berapa lama tapi memang prosesnya itu panjang banget dan juga teman-teman saya sudah mempersiapkan 5 soal untuk teman-teman kerjain di rumah ya dan juga di modul ini ada 2 soal juga contoh lagi yang teman-teman bisa lihat bagaimana proses pengerjaannya ya jadi di modul ini sebenarnya ada 4 soal tapi yang saya bahasannya 2 soal dan 2 soal tersebut sudah detail sih yang saya bahas plus 2 soal lagi 2 soal ini memudahkan teman-teman untuk mengerjakan 5 soal tersebut yang sudah saya siapkan modulnya untuk teman-teman exercise-nya nah harapan saya sih teman-teman paham kalau memang teman-teman tidak paham lagi nanti saya akan membahas lagi exercise soal yang saya berikan kepada teman-teman dan bentuk video supaya teman-teman tahu asal-masal yang mana ini kan saya terangkan ini kan pakai ini pakai edit ya nanti coba saya terangkan ke teman-teman pakai komputer ya pakai tampilan Excel supaya lebih memudahkan lagi tapi harapan saya sih teman-teman paham ya konsep dari WSL itu harusnya sih gak ada masalah sih harusnya ini hanya capek tulisnya saja alurnya sih sebenarnya gampang semoga tonton terbantu dari video kali ini jaga kesehatan terus ya karena virus corona cukup bahaya covid-19 mungkin itu dulu teman-teman saya William Pastri kita mencoba di video selanjutnya yaudah selamat mencoba di video selanjutnya selamat mencoba di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!